Hai hey yo welcome 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 back to my channel teman-teman semuanya ya buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin lonceng ya teman-temannya supaya kalian itu bisa tahu nih teman-teman update-an video terbaru dari gua teman-temannya Oke teman-temannya di sini gua lagi pakai mod JB3 plus mhd nih teman-teman ini ini adalah salah satu mod spesial juga nih teman-teman ini yang gua pakai ini adalah varian Voyager full aksesoris doping ya ini pelaknya ini dia ring gitu loh teman-teman dan disini gua lagi pakai live very new santika nih teman-teman nih nih tulisannya sit 111 tapi sebenarnya bangkunya ini klisitnya ini 222 Eva 22 ya oke lah untuk lebih detail lagi untuk lebih jelasnya lagi kita langsung masuk aja teman-teman ke dalam videonya oke teman-temannya sekarang kita udah masuk teman-temannya di dalam game ya teman-temannya seperti yang gua jelasin di awal tadi di sini gua lagi pakai mod JB3 plus mhd nih teman-teman ini adalah salah satu mod spesial juga nih di sini juga masih mungkin banyak banget nih yang pada nyari nih mod kayak gini nih ini gua lagi pakai livery new santika nih teman-teman nih di liverynya tulisannya seatnya 111 tapi bangkunya ini sebenarnya 22 teman-temannya bangku penumpangnya ini bangku 22 teman-teman teman-teman nah tuh dia bangkunya itu sebenarnya 22 ya ya oke lah nggak masalah ya ini adalah salah satu mod bukan salah satu mod sih maksudnya ini varian yang lagi gua pakai ini adalah varian Voyager full aksesoris teman-temannya tuh ada winglet nya ya ada gantungan busway dan ini gua pake yang ring adotnya ini peleknya ini pelek ring ya pelek ring dop ya bagus ini modnya bener-bener deh ini detail banget sih untuk liverynya juga ya nggak ngecewain lah pokoknya ini luar biasa lah untuk livery sama modnya ini bener-bener luar biasa nih dan untuk link download-nya udah pasti gua udah gua cantumin di deskripsi ini teman-teman ya oke dan disini gua lagi pake soundscania K40iB padahal mobilnya ini mobil Mercy teman-teman ya oke lah nggak apa-apa lah lagi juga gua lebih suka pakai soundscania ya soalnya mesinnya itu halus banget teman-teman nah ini untuk animasi kesatunya ini dia ini ngebuka pintu supir teman-teman ya Nah itu dia ngebuka pintu supir kayak gitu Nah itu kayak gitu teman-teman dan ini untuk animasi animasi keduanya itu dia ini ngebuka bagasi mobil temen-temen ya seperti biasa bagasi mobilnya kosong wah nggak ada barang-barang dan untuk animasi ketiga dia ini ngebuka baga bukan bagasi maksudnya kap mesin ya ini detail mesin ini 3D modnya free pokoknya luar biasa lah teman-teman nggak ada nggak ngecewain lah pokoknya teman-teman ya ini makanya bisa dibilang salah satu mod spesial juga nih teman-teman nih Oke kita langsung cek aja untuk bagian dalam mobil ya teman-teman Oke teman-temannya sekarang kita udah masuk teman-temannya di dalam mobilnya nih teman-teman itu di bagian setir itu ada logo Mercy ada GPS map sama Oh itu ada ini teman-teman apa namanya ini kamera mundur ya ini bisa ini udah termasuk ada kamera mundurnya juga ya ini mod free bener-bener yang luar biasa banget banget lah pokoknya teman-teman ini ya namanya juga mod spesial ya jadi pokoknya nggak ngecewain lah nih kalau misalkan dia nyalain lampu itu Oh nih dia kalau nyalain lampu kayak gini ya di lampu interiornya itu juga nyala teman-teman sama lampu apa namanya itu RGB LED di atas itu juga nyala ya Oke kita tes dulu untuk speedometernya nah ini untuk speedometernya ini juga aktif ya speedometernya ini aktif udah pasti aktif lah masa nggak mungkin gitu kan kalau misalkan pot ini nggak aktif ya oke jadi untuk detailnya gitu aja teman-teman ya untuk pengereman dan segala macam nanti kita bakalan coba teman-teman ya jadi sebaiknya kita langsung bawa jalan aja teman-teman tapi sebelumnya kita tutup-tutup dulu aja teman-teman ya oke oke teman-teman ya karena semuanya udah ketutup nih teman-teman kita langsung bawa jalan aja kita mundur dulu pelan-pelan ya Nah ini gua lagi pakai soundscan nya K410 IB teman-teman nih soundnya bener-bener halus banget teman-teman kalian bisa langsung cek aja di deskripsi ya untuk OBB nya ya linknya udah gua taruh di deskripsi untuk link downloadnya teman-teman ya nih gua jalan dari Terminal Wonogiri itu pintunya malah kebuka begitu ya kita jalan dulu pelan-pelan aja nggak usah ngebut-ngebut tujuan utamanya ini Terminal Solo nih teman-teman nih biasa kita ngabuburit pakai mode spesial lagi nih teman-teman nih Ayo kita keluar dulu pelan-pelan oke masuk nah mantep banget lah nah masuk ya langsung jalan lagi aja teman-teman nih ini untuk pengeremannya juga lumayan cukup pakem sih kalau misalkan kalian kencang terus kalian rem itu tetap namanya pakem-pakem tapi nggak langsung rem mendadak gitu maksudnya nggak langsung berhenti total gitu loh teman-teman nih kita coba ya Nah tuh dia teman-teman tuh nah nih lampu merah ya tuh dia langsung berhenti tapi nggak langsung berhenti total gitu loh langsung hijau nih kita langsung jalan aja ya ini Solo belok kanan Oke langsung belok kanan masuk pelan-pelan wasser katwal ya ambil jalur kiri aja jalur luas ini nggak usah ngikutin itulah Oke kita jalan lagi temennya ya temen-temen ini kita ngabuburit lagi pakai mode spesial juga nih temen-temen nih jangan lupa temen-temen ya kalian buat yang belum nyari tagile langsung nyari dulu aja tapi sebelumnya jangan lupa tinggalin jempolnya ya buat like video ini teman-teman ya 22222 modnya pendek banget jadi nyangkut-nyangkut bawahnya teman-teman nih lampu merah nih kita cek nih temen-temen tuh nah dia meskipun apa namanya krepnya pakem tapi dia tuh nggak langsung berhenti gitu loh teman-teman nih lampu merah kita tunggu dulu temen-temen ya langsung hujan gede baru juga jalan temen-temen Oke lampunya hijau langsung belok kiri Oke ini langsung jalan lagi aja overtake kosong nih Wah mantap banget ya gua soalnya juga enak banget ya kira-kira besok gua bakalan pakai mod apa lagi nih temen-temen kalian langsung bisa komen aja ya di kolom komentar ya nanti gua bakalan ya mungkin Insyaallah nanti bakalan gua bikinin untuk videonya ya jadi kalian langsung komen aja gua pakai mod apa untuk suspensinya juga lumayan enak ya teman-teman Wow kini kita belok dulu aja Oke langsung ketemu jalan turun lagi ya teman-temannya memang kalau di map Wonogiri ini banyak banget jalan turunan begini temen-temen nih mungkin buat yang asli orang Wonogiri Emang di kampung halaman kalian tuh seperti ini atau enggak nih teman-teman nih coba teman-teman dong buat yang asli Wonogiri bisa komen di kolom komentar ya Oke di depan kita belok ke kiri nih masih satu jalur emang kalau lewat kota tuh begini susahnya nih masih diputer-puter karena banyak satu jalurnya teman-teman tuh juga gua pernah tuh aku jalan-jalan ke Jogja ya ke kotanya itu berangkatnya dari mana pulangnya lewat mana itu malah jadi bingung gua oke ini udah mulai banyak traffic ya udah mulai macet nih temen-temen nih vertek apa enggak ya udah ikutin aja lah kita nggak usah ngebut-ngebut temen-temen ya kita santai aja selamatan penumpang itu lebih penting langsung overtake baru juga bilangin keselamatan penumpang lebih penting yang namanya jalan kosong ya langsung ngebut aja nih jalannya kosong tuh wah tuh ada mobil langsung ambil kanan aja motong kanan biarin masih jauh ya langsung ngebut dulu ini juga modnya termasuk mod yang lumayan cukup kenceng nih temen-temen tapi ya kencangnya itu enggak terlalu kencang banget tapi ya tetep bisa dibilang kenceng lah oke teman-temannya sekarang kita udah sampai di kota Sukoharjo nih temen-temen kalau nggak salah ya kalau nggak salah nih kota Sukoharjo nih temen-temen nanti kita bakalan cek aja ya coba ntar kita lihat deh kalau gue agak-agak lupa-lupa gitu temen-temen jarang banget gue soalnya lewat jalur sini gue jarang banget temen-temen nah ya bener tuh kan ini udah sampai kota Sukoharjo nih temen-temen nih ini buat yang mau nyari tajil langsung nyari dulu aja nah ini lampu merah ya kita tes dulu untuk lampu keren ya tuh gue mantep banget ya langsung jalan lagi lampunya udah hijau wah lampu hijau lagi ya kita bablas langsung aja temen-temen ya jadi kita ambil jalur kanan ini jalur kanannya soalnya kosong jalan terus wah ini bener-bener enak banget nih modnya nih suspensinya enak pengeremannya juga dapet gitu kan terus kecepatannya juga ya lumayan gitu loh ini dapet nggak nih ya lalalalalala malah malah remnya nggak kepencet temen-temen remnya nggak kepencet temen-temen jadi kita nggak bisa ngetes ya nih langsung bablasin aja deh udah terlanjur terlanjur nabrak jadi ya udahlah kita terusin aja ya ini lampu apa nih hijau Oke kita langsung jalan lagi nih jalannya sepi banget nih nggak ada traffic nih langsung ngebut lagi aja temen-temen ya wah sampai di perbatasan nih lampu merah kita ngerem dulu udah lah jaga jarak aja lah tertakutnya kayak tadi temen-temen ya tadi tuh sebenarnya bukan karena remnya nggak terlalu pakem tapi karena nggak nggak kepencet temen-temen yang aturan gua pencet rem itu malah mencetnya enggak enggak ya pokoknya nggak kepencet lah sebenarnya itu remnya itu pakem dan dia itu ngeremnya itu nggak langsung berhenti total gitu temen-temen soalnya kan sekarang banyak banget ya mod-mod yang langsung remnya tuh berhenti total gitu temen-temen ke Lorena belakangan pokoknya ini modnya ini bener-bener ya pas lah gitu loh Oke ini udah mau hijau Nah udah hijau langsung jalan lagi aja jangan ngebut lagi jalur kanan aja udah pokoknya ini soalnya jalurnya kosong ya ini pemandangan kota Sokoharjo ini bener-bener apa ya enak banget lah dilihatnya nih Oke kita lanjutin dulu aja jalannya temen-temen ya Oke temen-temen sekarang kita udah sampai di kota Solo nih temen-temen nih nggak usah ngebut-ngebut di depan itu pasti belok kanan nih Nah pas banget tuh dikasih jalan tuh sama motor tuh pas banget ya kita langsung masuk aja temen-temen ya Oke pelan-pelan aja nih bisa juga agak panjang juga nih yuk masuk ya masuk-masuk dapat pelan-pelan pelan-pelan awas nyangkut Oke wawas mantep banget ya teman-teman nih nggak nyangkut langsung jalan lagi aja nih kita pelan-pelan aja soalnya motornya juga kurang mundur nih kalau mundur dikit aja enak temen-temen ya eh jalurnya kosong langsung jalan lagi wawah remnya juga spok-spoknya juga dapat banget ya Oh iya buat yang mau pengen codename remnya linknya juga udah gua taruh di deskripsi teman-teman ya sama kalau yang pengen pengen codename alarm mundur juga udah gua taruh di deskripsi semua teman-teman ya sama satu lagi teman-teman mungkin dari kalian masih banyak banget yang pada bingung gimana sih caranya pasang codename nih teman-teman kalian bisa langsung cek videonya di pojok kanan atas teman-temannya itu tutorialnya juga cukup lengkap teman-temannya ini suspensinya nih Nah tuh lu enak banget ya pokoknya benar-benar benar-benar mantep lainnya untuk suspensinya temen-temen nih nggak usah ngebut-ngebut pelan-pelan aja nih kita ntar belok kanan ditugu apa nih tubuh ini ya nih beloknya juga cukup sempit juga bukan cukup sempit dimaksudnya emang sempit banget teman-teman nih yo masuk yo 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 masuk pelan-pelan pelan-pelan nyangkut Iya dapat-dapat banget Oke langsung jalan lagi teman-teman ya hai 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 oleh teman-teman ini sekarang kita udah masuk di hari kedua ya untuk puasa di bulan suci ramadhan 1442 hijriyah teman-temannya atau bulan suci ramadhan 2021 teman-temannya semoga di bulan suci ini dari awal puasa sampai akhir nanti pas pada saat hari raya Idul Fitri ibadah puasa kalian semua diterima dan diberi keberkahan dan diberi rezeki yang melimpah teman-temannya lampu merah kita tunggu dulu oke dapet tuh dia nggak kelewat tuh pas banget tuh rodanya tuh meskipun bodinya bablasan ya kebablasan dikit nggak apa-apalah itu di depan dah terminal Solo udah sampai ya jadi ya santai aja lah kita tunggu dulu aja lampu merahnya sabar apa itu orang udah kelakson-kelakson aja nggak lihat apa lampu merah oke ini lampunya udah hijau ya langsung jalan lagi bekerkat-kerkatnya dapet banget ya temen-temen nih jadi langsung belok kiri aja ya pelan-pelan aja nggak usah ngebut ngebut yuk masuk yuk Oke ambil ke kanan dulu sedikit baru kita belok ke kiri dan parkir cari dimana ya akhirnya enak dimana temen-temen ya pelan-pelan aja nggak usah ngebut ngebut ternyangkut pelan-pelan nah kan nyangkut kan orang modnya ceper banget nih temen-temen jadi ya begitulah pasti nyangkut rotoar temen-temen Oke ini kita parkir di mana ya mungkin kalau di sebelah ini sebelahnya apa ini yang ada biru-biru ini cocok kali ya Coba kita parkir dulu di sini kira-kira enak apa enggak kelihatannya pak kayaknya enggak ini banget teman-teman enggak 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 apa namanya kurang enak ya eh parkir di mana teman-temannya enggak enak ya Oh di situ aja tuh Oke kita langsung belok kiri aja ya nah nih disini aja nih kita parkir di sini aja nih kayaknya lebih enak parkir di sini ya biarin aja ngangguh perjalanan mobil lain juga biarin lah Oke berhenti dulu dikit lagi oke oke teman-temannya ya jadi sampai di sini dulu teman-temannya untuk review mod jb3 plus mhd ini temen-temannya ini mod salah satu spesial juga nih teman-teman nih apa ya dan disini gue juga pakai livery a new santikan teman-teman untuk link downloadnya sekali lagi gua bilangin linknya udah gua taruh di deskripsi teman-temannya tapi untuk link modnya ini gua langsung arahin ke autornya teman-temannya atau ke pembuatnya teman-temannya dan untuk liverynya pun sama langsung gua arahin ke pembuatnya teman-temannya ya Oke jadi sampai disini dulu video kita kali ini buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin loncengnya teman-temannya jangan lupa like share dan komen juga kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tetap stay tune di channel ini sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.